Alvin Faiz ternyata diam-diam sudah mengakhiri masa dudanya. Mantan suami Larissa Chow ini menikahi janda Zikri Daulai, Henni Rahman. Pernikahan Alvin Faiz dan Henni Rahman baru saja berlangsung Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 pagi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pernikahannya abis subuh tadi, ujar salah salah satu narasumber dari Lui Liang yang tak mau disebutkan identitasnya kepada suara.com. Sebagai bukti, ia pun memberikan foto pernikahan Alvin Faiz dan Henni Rahman. Dalam foto tersebut, putra almarhum Ustaz Zahrivin Ilham ini mengenakan busana serba putih lengkap dengan peci warna senada. Alvin Faiz pun memperlihatkan senyuman mereka saat berdiri di samping Henni Rahman, perempuan yang baru saja dinikahinya itu. Tak jauh berbeda dengan Alvin Faiz, Henni Rahman pun ikut sumeringah. Mantan istri Zikri Daulai tersebut mengenakan busana muslim, lengkap dengan kerudung serta mahkota. Memang, sebelumnya Henni Rahman diketahui sempat melepas jilbabnya. Namun saat mengumumkan perceraian dengan Zikri Daulai, ia pun kembali mengenakan hijab. Kabar pernikahan Alvin Faiz dan Zikri Daulai ini pun menjadi hal yang mengejutkan. Maklum, selama ini keduanya hampir tak pernah terlihat bersama. Selain itu, Alvin Faiz juga baru saja resmi bercerai dengan Larissa Skupada Juni 2021. Termasuk pula, Henni Rahman yang juga berpisah dengan Zikri Daulai sejak tanggal 1 Maret 2021. Hingga berita ini ditulis pria bernama lengkap Muhammad Alvin Faiz, belum menggugah satu foto pernikahannya pun di media sosial. Senada dengan sang istri, unggahan Henni Rahman masih terlihat foto semalam yakni saat tangannya diinfus. Biar nggak drop ya, sehat-sehat semua, ujar Henni Rahman. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda?